Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah, teman-temanku All Zodiac, kita bikin bacaan deep reading, kita ingin melihat kenapa sih dia belum juga mengungkapkan perasaannya, kenapa, ada apa, apa yang membuatnya tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Teman-temanku, sesuaikan dengan kondisimu, karena kita dalam bacaan yang energinya umum sekali, energi bisa saja vice versa, maju atau mundur, energi yang mungkin juga tidak bisa resonate dengan semua, jadi teman-temanku, sesuaikan ya. Mengapa kau tak juga mengungkapkan perasaanmu, itu ya buku ya, kita akan melihat kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang di sini. Mengapa kau tak juga mengungkapkan perasaanmu, kenapa, energinya buku nih tertutup. Oke Mengapa kau tak juga mengungkapkan perasaanmu, baik, itu dia ragu mau mengungkapkan ya, jadi ceritanya kondisi hubungan ini terblokir. Oke Teman-teman, coba perhatikan kasusnya, rasakan apakah ini cerita kamu, jika ini kamu rasa ceritamu, kamu boleh ngikutin, karena kalau dalam bacaan umum, ini energinya luas sekali ya, untuk orang banyak. Energi buku, itu kondisi hubungan kamu dengan seseorang di sini. Masih kelihatan ya, oke. Oke, teman-teman ayo kita sambung, tadi videoku putus, kenapa dia tidak mengungkapkan perasaannya kepadaku. Sementara di sini, kamu tahu, ya, kamu tahu dia suka kamu, kamu bisa merasakan, ya, mungkin dari tatapan matanya, mungkin dari aksi yang dia lakukan kepada kamu. Kamu tahu orang ini menyukai kamu, tetapi kenapa dia ragu untuk mengungkapkannya. Teman-teman, saya melihat kartu garden di sini, oke. Ayo kita bacakan zodiac dulu di sini ya, ini tidak banyak zodiacnya di sini. Aquarius, Libra, berarti Aquarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, ini sama nih, elemen udara. Ini Libra, ini Pisces, berarti ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, elemen bumi, ya, Taurus, Virgo, Capricorn, oke. Aries, berarti ada elemen api, berarti di sini ada empat elemen, hanya yang kenceng-kenceng itu yang dari saya sebutkan ya, tanda dari Aries. Scorpio, dari Gemini, Libra, Taurus, Pisces, Libra, dan ini Aqua, oke. Teman-temanku, ada 12 zodiac di sini, karena ada empat elemen yang hadir. Ada garden, nah, ini, ini tentang, apa, garden ini orang banyak ya, komunitas, publik, masyarakat, lingkungan, sosial, ya. Kartu garden, kalau saya bacakan dalam perasaan, kita melihat perasaannya, kenapa sih, ya, gitu ya. Orang ini ada keraguan, ya, terjebak di antara pilihan, ini kan keraguan, berdiri di crossroad, itu kan kita dihadapkan pada kondisi harus memilih. Ada kasusnya di sini, mereka terjebak, tadi ya, dalam kondisi harus memilih antara cinta, antara perasaannya dengan publik, ya. Contohnya apa ini, mungkin ada perbedaan budaya, apalagi yang di sini punya cinta LDR dengan luar negeri. Karena zaman sekarang itu, teman-teman, ya, luar negeri itu seperti tanpa batas dengan kita, ya. Jadi, ada kultur dan budaya yang membuat mereka ragu, oke. Karena kartu garden juga ada indikasi mereka suka, tapi juga tidak bisa, mereka tidak bisa menyatakan perasaan pada orang yang dikasihi, ada energinya di sini. Oke, jadi beberapa di sini, sebab, sebab dan alasannya mungkin karena publik, karena masyarakat, ya. Garden dan cincin, masyarakat dan cincin, coba apa artinya? Mungkin ada yang telah menikah, mentok lagi di garden, apa kata orang, ya. Cincin dan buku, ada cinta yang sebagian dari sini, ya, karena ada yang sudah menikah. Sehingga, kalau digambarkan ya hubungan rahasia jadinya, teman-teman, ya. Jadi, mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka karena alasan-alasan yang sebenarnya ada di sini. Dari lima kartu yang saya buka, kenapa hubungan ini terblokir, kenapa dia tak menyatakan perasaannya. Satu, karena garden, mungkin ada yang bentrok dengan itu tadi, ya. Kultur, budaya, masyarakat. Dan ada yang telah menikah di sini, ya. Garden juga di sini ada perasaan ragu, kalau dikembalikan ke mirrornya di sini, ragu. Orang ini bingung, apakah ini cinta, apakah ini obsesi, apakah ini hanya... Jadi, ada keraguan dia untuk membedakan perasaannya, ya. Teman-temanku, antara kamu dengan seseorang di sini sebenarnya sudah ada ikatan. Lingkaran, cincin, kamu lihat gambarnya lingkaran. Udah nyatu ini, tapi masih mungkin dalam perasaan, ya. Udah ada ikatan yang tak diungkapkan. Oke, terlihat berjalan mengalir, saya bilang sering TTM, energi ikan. Ya, kalau mau dilihat secara rasa, sebenarnya ada harmoni antara kamu dan orang ini. Ada kesepakatan antara kamu dan seseorang di sini. Ada ketergantungan antara kamu dengan seseorang di sini. Ya. Buku. Nah, tapi tidak terlihat. Tapi ini tersembunyi. Ada ikatan di sini, ada penyatuan di sini, ada cincin ya. Tapi masih dalam perasaan. Oke, sehingga perjalanan kalian di sini, ya hanya mengalir saja. Ada gambaran TTM, berteman, tapi punya ini yang spesial. Mungkin dia lebih perhatian ke kamu. Bisa, kamu pasti bisa merasakan. Ya. Kamu bisa merasakan. Buku juga di sini ya. Satu tadi tentang rahasia, tentang ketertutupan. Ya. Mungkin dia merahasiakan sesuatu. Kalau dia merahasiakan sesuatu di sini, ada kaitannya dengan cincin. Mungkin dia udah punya yang lain. Jadi dia nggak bisa mengungkapkan. Buku dan cincin, mungkin dia sudah menikah. Mungkin dia sudah punya pacar. Atau apapun komitmennya di sini tentang, apa ya, tentang, aduh gimana aku mengungkapkan ya. Ada komitmen di sini yang membuat dia tidak bisa. Contoh, ya. Ada beberapa pekerjaan yang membuat mereka berkomitmen untuk tidak, tidak ada ikatan. Bisa jadi. Ya. Beberapa terkait dengan masalah keuangan. Ada. Makanya dia merahasiakan perasaannya kepada kamu. Ya. Keuangan, kebebasan. Oke. Dia juga di sini ada yang masih mempelajari. Karena itu energi buku. Masih mencari informasi tentang kamu saling mempelajari lah. Kalau rasa dia udah konek sekali. Udah tem, udah nyambung. Ya. Bertemu, ada ikatan yang terjadi. Di dalam batin masih ya. Karena dia masih menyembunyikan. Lalu di sini mulai cari informasi. Ya. Jadi energi buku ini suka diam-diam. Ada energi stalking di buku. Ada energi yang. Mudah-mudahan aja ya. Kalau secara ini masih stalking ya. Lihat Facebook, lihat media-media sosial kamu. Ada yang sampai membuntuti kalau energi buku ini. Karena apa? Ada indikasi dia mencari informasi. Ya. Jadi suka diam-diam. Ini kartu ikan. Ada beberapa dari mereka yang memang, memang suka kebebasan. Mencintai kebebasan. Tidak mau ada suatu hal yang mengikat. Mereka ada di sini. Ya. Jadi ada ikatan yang tak terucapkan. Beberapa dari mereka memang punya alasan. Beberapa lagi memang gak mau ada hal yang mengikat dia. Oke. Jadi energi ikan ini kalau terjadi hubungan sebenarnya apa ya. Sudah ada sebenarnya ikatan di sini. Yang di sini sulit lah. Intinya sudah terjadi hubungan. Bahkan kalian akan sulit menyakiti, saling menyakiti di sini. Ya. Tapi jelas aja dengan dia tidak mengungkapkan perasaannya sebenarnya udah nyakitin. Ya. Jadi energi ikan ini ada dalam pikiran dia. Tidak mau ada ikatan karena gak mau nyakitin. Nah. Seperti itu. Serba salah kan. Karena apa? Dengan menyembunyikan rasanya itu udah nyakitin orang yang mungkin menunggu komitmen dari dia. Ya. Teman-temanku, beberapa dari mereka di sini energinya romantis sekali dengan energi ikan. Ya. Ada perasaan yang berubah-ubah kalau kartunya masih ikan. Ya. Energinya mencari cinta ini. Oke. Rasakan dia itu seperti apa. Saya bacakan banyak energinya di sini. Kamu rasakan. Oke. Crossroad. Jadi adalah kebingungan di sini. Karena ada tadi alasan-alasan yang mengusik dia untuk dia membuka perasaannya kepada kamu. Ya. Sebenarnya ini adalah saat yang menentukan. Ya. Kalau kita dalam kondisi crossroad, ini saatnya kita membuat keputusan. Ya. Lihat energinya. Energinya stuck gunung ya. Jadi cerita kamu dan orang ini terblokir. Tuh. Ya. Coba bertahan. Baik kamu baik. Dia coba bertahan. Coba mengintai. Mungkin kamu. Kapan ya. Kapan ya. Orang ini memberikan ininya. Memberikan kepastiannya. Kapan ya orang ini akan mengungkapkan perasaannya. Kapan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan. Dari kamu yang seperti itu. Atau jika energi dia. Dia pun juga akan berpikir. Kapan ya saya akan mengungkapkan. Ya. Kapan ya saya bisa mengungkapkan. Karena energi kalian berdua disini sama-sama bertahan. Ya. Sama-sama bertahan. Ya. Kondisinya seperti jalan di tempat ini. Adakah cerita kamu disini teman-teman? Adakah yang kamu rasakan kondisi yang seperti ini? Ayo kita coba tambahin kartu. Jadi kalau mereka belum juga mengungkapkan perasaannya ada alasan-alasan. Seperti yang kita sebutkan disini. Ya. Bahkan beberapa dari mereka memang tidak mau ada ikatan. Oke. Tidak mau ada ikatan maksudnya dia hanya ingin mengalir saja. Dengan alasan apa? Tidak mau menyakiti. Tidak mau ada yang tersakiti disini. Menurut dia ya. Menurut dia itu. Oh cerita seperti apa yang sedang terjadi antara kamu dan seseorang disini. The snake. Ada cinta segitiga. Makanya ada public. Ya. Kalau cinta segitiga pasti bentrok dengan public. Ya. Ada nggak kalau cinta segitiga berani menunjukkan ke public? Nggak ada. Ya. Jadi ada kompetisi. Ada enemy disini. Ada. Ada snake ya. Seperti kartu ular di kartu Lenormandu. Ada enemy. Ada musuh ya. Musuh itu dalam arti kalau kita dalam sebuah hubungan percintaan. Ada hal-hal yang menghalangi cinta kita. Yang memblokir cinta kita. Itu kita katakan enemy. Atau musuh. Bahkan ketika kamu punya pacar. Mungkin orang tua nggak setuju. Itu dikategorikan ya. Kamu pacarmu dan orang tuamu yang nggak setuju ya. Ini enemy-nya. Ya. Cerita seperti apa yang terjadi disini. Jadi memang ada beberapa di antara mereka tidak mau ada ikatan. Oke. Girl talk. Time with friends. Moving on. Happily single. Living in the moment and having fun. Oke. Ntar ya. Sepertinya ada yang datang teman-teman. Oke. Teman-teman ayo kita sambung. Tadi ada yang datang ya. Sampai mana tadi. Kita ulang ya. Kita ulang. Biar saya nggak ragu. Kayaknya ini digeser deh. Aku kalau bikin video siang begini nih. Rame teman-teman ya. Makanya sering bikin video malam. Tapi semalam aku boboknya cepat. Tadi ya. Ada garden. Nah. Disini ada kartu The Snake. Ada kompetisi. Ada kompetisi disini. Enemy. Ada musuh. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Jadi public seperti musuh disini. Di antara. Jika terjadi hubungan antara kamu. Dan dia public seperti musuh disini. Gimana tuh. Ya. Artinya. Ya itu tadi. Ya. Yang mengganggu. Atau yang memblokir disini. Adalah public. Ada malicious. Look over your shoulder. Look over your shoulder. Ini seperti. Apa ya. Harus mengendap-endap. Gitu ya. Jadi ada energi. Ya. Mungkin beberapa. Karena ini kartu ular ya. Di Norman sering saya artikan. Ini cinta segitiga. Ya. Di other woman. Mungkin kamu disini orang ketiga. Ada juga yang seperti itu. Itu membuat mereka. Tidak mengungkapkan. Time with friends. Moving on. Happily single. Living in the moment. And having fun. Oke. Untuk. Beberapa yang sudah menikah disini. Memang gak ada niat macem-macem. Ya. Kamu tahu orang ini suka kamu. Kamu tahu dia suka kamu. Gitu ya. Kenapa dia tidak mengungkapkan. Karena disini ada sebagian dari mereka. Hanya seperti. Having fun. Apalagi disini. The snake. Ya. Cinta segitiga. Jatuhnya disini. Happily single. Living in the moment. Having fun. Time with friends. Ada cerita. Yang disini. Dia ke kamu itu. Gimana ya. Gimana aku menggambarkan ke kalian. Yang ke kamu itu memang ya. Ini kita contohkan rumah tangga. Atau ikatan dia. Gak tahu pacaran atau seperti apa. Ya. Ke kamu itu ada energi dia suka. Tapi hanya untuk. Apa ya. Seperti pelarian. Atau apa. Bersama kamu itu dia nyaman. Jika di dalam hubungannya disini. Mungkin dia terasa berat. Rumit. Dan bertemu kamu itu adalah hal yang. Seperti membuat dia bersandar. Jadi tidak perlu ada pengungkapan. Rasa disini. Ya. Apalagi yang disini cerita-cinta segitiga. Ya. Ada dari mereka yang hanya ingin. Menikmati kebersamaan dengan kamu. Bukan untuk. Menjalin hubungan. Bukan. Ada rasa nyaman disaat bersama. Ya. Having fun. Jatuhnya disini. Living in the moment. Jatuhnya disini. Jadi. Kalau mengungkapkan kan. Artinya. Ayo kita pacaran. Aku cinta kamu. Aku suka kamu. Tapi ada yang gak seperti itu. Ada yang tidak seperti itu. Itu yang membuat mereka sampai hari ini. Tidak mengungkapkan. Namun mereka mengalir bersama kamu. Ya. Wow. Wow. Karena apa dari aksinya mereka. Disini teman-teman ku. Kamu akan tahu bahwa orang ini. Suka dengan kamu. Ya. Cinta dengan kamu mungkin. Nyaman bersama kamu. Tapi dia gak pernah mengungkapkan bahwa. Tentu kalau kamu yang ini ya. Bapak peran jadinya. Ih dia suka. Kapan dia mengungkapkan. Tapi gak ada. Ya gak ada. Kenapa gak ada ya. Karena. Ada yang seperti ini. Ya. Karena sering loh. Aku baca kartu ya. Orangnya suka. Orangnya cinta. Tapi mereka tidak mengungkapkan. Gemes jadinya membacanya. Kita buka kartu buku. Disini cassette. Buku. Ini energi dia mungkin coba mencari tahu. Ya. Coba mencari informasi tentang kamu. Dan buku juga ada cerita ini tentang dia yang merahasiakan. Itu energinya ya. Over in your head. Jadi sebenarnya dengan menutupi ini. Ada hal yang sebenarnya bikin dia. Pikiran. Over in your head. Jadi pikiran dia muter-muter di dalam pikirannya. Orang menahan rasa. Oke. Kalau yang mencari tahu. Ya. Ini ada replying even. Over in your head. Kalau mencari tahu dia juga ada energi penasaran. Mencari-cari tahu tentang kamu yang akhirnya jadi. Dibilang sampai kepalanya penuh disini. Karena dia yang penasaran dengan kamu. Karena dia yang masih menahan perasaannya dengan kamu. Ya. Karena terjadi kebanyak kebingungan disini. Bahkan dari kartu ini ya. Ada kebingungan. Aku nih suka apa. Apa beneran suka ya. Cinta atau hanya obsesi. Atau hanya cocok. Banyak pertanyaan dia. Masih ya. Sebagian mereka ada yang ragu tentang perasaannya. Oke. Pada dasarnya. Secara syuruh. Secara jiwa. Sudah ada ikatan di antara kalian. Ya. Jadi energi orang ini hanya mengalir aja denganmu. Dia tidak mengungkapkan. Dia tidak mengatakan bahwa dia suka. Tapi dia berjalan dengan kamu. Mengalir aja. Oke. Kita buka. Kartu ikan. Teman-teman. Rasakan ya. Energinya di mana. Karena ini bacaan umum. Saya juga harus meluaskan. Arti kartu. Balem 3. Yes. Stability. Permanence. Growth and growth. Flexibility. Ah ya. Flexibility kita ambil di sini ya. Stability. Stability. Dia merasa lebih aman. Dengan tadi ya. Oh my God. Lihat. Teman-temanku. Twin flame di sini ya. Ini unconditional love. Ya. Unconditional love. Gak semua. Tapi ada yang unconditional love. Twin flame di sini. Ya. Energi ikan. Yang di sini hanya mengalir. Eee. Ada energi yang gak mau merusak. Ya. Hanya menjalani. Tapi jiwa terhubung. Jiwa terikat. Oke. Demi stabilitas. Demi keamanan. Stability. Security. Ya. Growth. Ada growth. Ada pertumbuhan di sini. Flexibility. Hanya mengikuti. Mengikuti. Oh. Aku suka dia. Tapi dia telah menikah. Aku suka dia. Tapi aku telah menikah. Tidak. Apa ya. Ada flexibility di sini. Ada pengertian di sini. Yang tadi energinya lebih tidak mau merusak. Karena energi ikan ini mengalir. Ya. Terjadi kebingungan. Terutama. Untuk yang di sini adalah energinya. Twin flame. Kalau twin flame ini benar-benar. Ada heart broken di sini. Ya. Karena kalau twin flame ini. Energi yin-yang ini ya. Yin-yang kalian itu sepasang katanya. Tuh kita letakkan di situ ya. Ini. Aduh. Tarikannya ngeri. Ya. Tarikannya ngeri. Karena dia adalah kamu. Kamu adalah dia. Dia bagian dari dirimu. Dan kamu bagian dari dirinya. Kamu bisa merasakan setiap rasanya. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi. Tapi lagi-lagi. Kok sepi. Ya. Kok gak ada. Ungkapan dari dia. Jadi teman-temanku ambil poinnya. Ya. Orang ini tidak mengungkapkan. Karena tadi. Ya. Demi stability. Demi security. Oke. Demi flexibility. Ada di sini. Ya. Jadi banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia tidak mengungkapkan ini. Dia hanya menikmati. Ya. Heart broken. Deeply hurt. Sad. Ada sebenarnya dia sedih ya. Ada rasa sakit yang dalam. Tidak bisa mengungkapkan. Bukan tidak bisa. Ya. Sebenarnya bukan tidak bisa di sini. Dengan semua kesadaran. Dia tidak mengungkapkan ini. Kalau bisa ya. Bisa aja. Kalau dia mau mengungkapkan. Oke. Teman-teman. Jadi. Apapun ya. Koneksinya di sini. Apakah twin flame. Apakah. Hanya. Apa ya. Rasa-rasa yang biasa. Sebenarnya. Yang sebenarnya sudah ada ikatan ini ya. Tetap ya. Ada perasaan. Di mereka. Deeply hurt. Ada sakit yang dalam. Ada set sedih ada. Ya. Feeling loss ada. Merasa kehilangan. Grieving. Mourning. Seperti perasaan yang berkabung. Nah. Gitu ya. Jadi kamu jangan gemes. Kenapa dia tidak mengungkapkan perasaannya. Dia juga sebenarnya sedih di sini. Ya. Ada kondisi. Yang dia tidak bisa. Untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi rasakan ya. Energinya di sini. Karena ragu ada. Ya. Karena ini secret. Karena ini rahasia. Tidak boleh ketahuan umum. Ada di sini. Ya. Karena dia menghormati pernikahan dia. Atau pernikahan kamu. Ada juga. Ya. Rasakan energi kamu. Di mana. Nanti teman-teman. Kita ambil kartu lagi. Yuk kita tambahkan kartunya. Lihat. Ada the lovers dan ada the devil. Wow. 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 Jadi memang ada. Makanya ya. Makanya ada deeply hurt di sini. Ya. Ada sakit yang kuat. Sakit yang sangat. Mungkin untuk mereka. Saya tidak tahu apakah juga kamu akan merasakan sakit itu. Ketika mereka harus tidak bisa di sini mengungkapkan perasaannya. Harus merahasiakan ini. Mengapa dia tak juga mengungkapkan perasaannya kepadamu? Ada beberapa alasan tertentu yang sudah kita bacakan di sini. Ayo kita coba bongkar lagi. Kenapa sih dia tak mengungkapkan perasaannya kepada kamu? Oke. Kita buka dulu ya. Kenapa dia tak mengungkapkan perasaannya kepadamu? Kita buka 10 kartu dari tarot. Oke. Jadi sama dia juga energinya capek, melelahkan, jadi beban pikiran, jadi pusing. Karena apa? Dia juga ada perasaan-perasaan yang mungkin ingin mengungkapkan, tapi tidak bisa. Atau di sini mereka bisa saja mengungkapkan, tapi mereka tidak akan mengungkapkan. Karena memang ada beberapa di sini, apalagi yang energi di sini. Dia hanya merasa nyaman. Energi yang di sini. Dia memang benar-benar hanya ingin mengalir, hanya ingin bersama, tidak mau ada ikatan. Tetap saja ada beban pikiran di sini. Atau dia tahu. Kamu juga akan, apa ya, seperti dia akan nyakitin kamu. Sepertinya dia tahu kamu juga menunggu, tapi di sini dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi kalau di dianya aman, dia tahu sebenarnya kamu itu pasti menunggu. Kamu pasti berpikir, kamu pasti jadi tidak nyamanlah di kamu. Ya, ada energi yang sepertinya dia tahu bahwa kamu juga menunggu komitmen dari dia. Jadi ada perasaan tidak enak di dia. Oke, teman-teman ya. Tadi ada kalau kita baca dari baris atas ke bawah, ya karena ada publik tadi harus rahasia ya. Itu yang membuat dia sedikit menutup diri. Oke, ada di baris ini dia hanya ingin having fun, ya. Dia tidak, apa ya, tadi ya saya bilang, dia hanya merasa nyaman bersama, dia hanya ingin terjalin hubungan dengan kamu, mungkin tidak dalam bentuk yang mengikat, ya. Malah jatuhnya ke having fun. Dia merasa bersandar, merasa kamu itu adalah tempat dia melepas lelah dari rumah tangganya. Oke, ada. Ya, itu dia tidak akan mengungkapkan, ya. Dia tidak akan bilang, ayo kita pacaran, ayo kita jadian, enggak. Dia enggak akan bilang, karena energinya di sini hanya seperti having fun. Having fun bukan artinya dia ini hanya, apa ya, energinya enggak negatif sih sebenarnya. Dia merasa kamu orang yang cocok, teman yang cocok, lihat ada cincin ya, ada ikatan sebenarnya. Dalam jiwa yang di sini dia tidak ingin ada, ya, ini kembali lagi, dia menghormati pernikahan. Kamu mungkin sudah menikah, atau dia yang sudah menikah. Jika mereka yang sudah menikah, ada energi takut pasangan juga ada. Ya, sehingga dia sebenarnya menghormati. Di sini ada energi buku, jadi kamu rasakan ya yang di mana, yang di mana. Ya, energi buku ini orang mungkin serius. Ini orang mungkin akan mengungkapkan. Tapi di sini orang ini, ini pikirannya panjang ke depan. Ya, dia ingin suatu hal yang jelas, dia ingin overthinking ya juga sih sebenarnya orang ini ya. Kalau cinta ya cinta, tapi ini bagus ya. Ini orang yang penuh pertimbangan-pertimbangan yang mungkin jika dia punya rencana untuk berkeluarga dengan kamu. Di sini dia ingin suatu hal yang seperti agar nanti tidak ada penyesalan. Jadi energinya mencari informasi, ada, ada. Masih mempelajari kamu, ada. Ya. Energi yang di sini, ini getarannya sama dengan yang di sini. Ada perasaan yang cocok dengan kamu. Ya. Tapi jatuhnya di sini, apa ya saya bilang. Tadilah kita katakan menghormati pernikahan. Tapi yang di sini, ini energinya lebih ini loh. Energi melepas. Ini energi twin yang di sini. Ya. Twin flame banget di sini. Oke. Ada unconditional love, unconditional love di sini. Oke. Energinya di sini mengalir, energinya pasrah, energinya ikhlas, ada fleksibilitas di sini. Dengan penuh kesadaran. Oke. Dengan penuh kesadaran. Dia tidak akan mengungkapkan di sini. Ya. Energinya seimbang sekalian di sini. Kalau di sini masih ada energi yang apa ya, agak-agak berasa gelora gitu. Tapi tetap masih ada ini ya. Lebih positif yang di sini, saya bilang ya. Terutama yang di sini punya energi twin. Wah, sebenarnya dia di sini menahan hati. Kamu itu terus ada di pikirannya. Lihat ya, gambar kartunya. Tuh. Duh, rame anak-anak di depan teman-teman ya. Yang energi twin di sini bahkan ada ini, ini tanda dari ini. Seperti pengorbanan yang dia lakukan. Ya. Tapi dia melakukan itu dengan mengalir, dengan ikhlas, dengan apa ya, dengan sukarela. Seperti itu. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Tanda dari Virgo, Libra, Virgo, dan ada Cancer. Artinya ada elemen udara, ada elemen bumi, ada elemen air. Oke. King of Cups, yes. The World, ya. Seven of Swords, oke. Dan Ten of Cups. Under the deck, Four of Swords, ya. Jadi energinya ini sama dengan ikan itu. Mengalir, coba menerima kenyataan yang terjadi di sini. Jadi, dari cerita-cerita kita buka di sini, teman-teman ya. Cerita percintaan ini dikabarkan terblokir, stuck. Ya. Ada perasaan di sini deeply hurt, sakit yang dalam. Ada kesedihan, separation, sad, ya. Ada yang di sini feeling lost, ya. Karena apa? Sebenarnya ada energi suka, tapi tidak diungkapkan. Dia menutupi perasaannya, ada energi dia coba menerima. Menerima di sini, ya. Kita coba sebentar, ya. Tadi yang di sini, ya. Terkait dengan publik, masyarakat. Itu membuat mereka tidak mengungkapkan tentang perasaannya kepada kamu. Membuat dia agak sedikit menutup diri. Hermit juga di sini mengindikasikan. Dia bertanya ke dalam dirinya, ya. Merenung tentang kondisi ini. Ketika saya mengungkapkan nanti bagaimana, ya. Kalau saya tidak mengungkapkan juga dia tahu apa yang terjadi di sini, apa yang kamu rasakan, dan apa yang dia rasakan. Di sini dia tahu. Ada banyak mata yang memperhatikan dia. Karena publik dan garden. Ya. Energi yang di sini, kenapa dia tidak mengungkapkan? Tadi, contoh. Kamu itu tempat yang nyaman, ya. Tempat dia seperti apa ya? Meninggalkan keluarganya sejenak. Kamu itu tempat seperti tempat dia melepas lelah. Ya. Kenapa? Seperti itu. Saya melihat ada energi pasangan yang galak di sini. Pasangan yang... Ya, galak lah saya bilang. Sementara salah satu energinya di sini, mengalah satu galak. Jadi, bertemu kamu, kamu itu seperti tempat yang nyaman untuk dia melepas lelah. Karena di rumahnya cukup... Cukup membuat dia capek. Ya, pasangan yang membuat lelah. Jadi, energinya girl talk. Seperti, kamu itu teman ngobrol. Kamu itu teman... Teman yang cocok lah yang nyambung. Ya. Energi yang di sini, mungkin orang ini serius. Tapi masih mempelajari. Masih cari informasi. Dia inginkan sebuah kejelasan. Dia inginkan... Apa yang tadi saya bilang? Semoga pada suatu hari nanti tidak ada penyesalan. Ya. Kalau dia ada cita-cita, ini... Untuk berumah tangga dengan kamu. Atau untuk menjalin hubungan dengan kamu. Jadi, ini... Energi yang di tengah ini, orangnya agak mikir-mikir. Overthinking. Ya. Energi yang tadi, saya bilang energi yang slow, yang mengalir, ada di sini. Nah, ini energi yang di bawah para twin. Ya. Dia tahu perasaannya terikat dengan kamu. Dia tahu kamu juga mengerti rasa ini. Tapi, demi apa tadi? Flexibilitas. Stabilitas. Dia rela jadi the hangman. Dia ada merasa, yaudah. Saya akan mengorbankan perasaan saya. Jadi, hangman ini ada perasaan mengorbankan diri. Ada. Ya. Walaupun sebenarnya, di satu sisi hati, di sini, masih ya. Dia tidak bisa melupakan kamu. Masih ngintip-ngintip terus. Ya. Masih. Dalam diamnya dia, sebenarnya ada energi yang dia juga mengintai. Ya. Mengintai peluang, mengintai strategi, tapi energinya lebih, lebih ini loh, lebih ikhlas. Intinya, kalau kejadian, yes, gitu. Hore. Kalau nggak kejadian, ya sudah lah. Karena energinya ikhlas banget. Ya. Tadi, ini tentang keraguan, terutama yang twin flame. Ya. Tentu ada yang sudah berumah tangga di sini, sehingga menyebabkan keraguan-keraguan yang terjadi. Membuat dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, atau tidak mau mengungkapkan perasaannya. Ya. Apalagi yang energi twin flame ini, kalau ini dua kartu, saya lihat, dia ingin sekali bisa bahagia dengan kamu. Mungkin punya hubungan yang lebih dalam dengan kamu. Namun, lagi-lagi, energinya seperti dia masih membiarkan semua ini terjadi. Artinya, nggak ada pemberontakan. Dia hanya mengalir saja. Tapi, kalau datang perasaannya ingin memiliki kamu, mulai. Dia mulai berpikir tentang strategi. Ya. Ini hanya seperti lintasan saja yang ada di dalam hatinya. Yang tadi, energinya ini slow ya. Ini energi seperti kafin, kalau hangman ini. Kalau terjadi, yes. Ini akan membahagiakan saya. Kalau nggak terjadi, ya mau diapakan lagi. Wow. Teman-teman. Energi. Di mana? Kamu yang di mana? Coba. Ya. Kamu yang di mana? 35 menit. Haruskah kita mengeluarkan kartu pesan? Sebentar ya. Kita nggak usah pakai kartu pesan, Arnie. Ya. Kita akan ambil kartu dari ini saja. Angel answer. Jadi, di sini, teman-temanku, karena ini bacaan umum, ada 5 alasan kenapa mereka tidak mengungkapkan, ya, kenapa mereka tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Mungkin ada energi kamu di sini, coba dirasakan saja. Yang di sini loh, agak kasian. Dia takut pasangan, makanya dia nggak mau ada hubungan. Dia hanya enjoy saja, merasakan koneksinya dengan kamu, ya. Karena pernikahan. Kalau dia lajang juga, dia takut sama pasangan kamu, kalau kamu yang udah berkeluarga. Karena ini ada yang udah menikah di sini. Atau ada yang sudah punya ikatan. Kompromis untuk energi yang di sini. Kita buka dulu, ya, teman-teman, ya. Bagaimana di baris kartu cincin. Ops. Ada yang terbuka. Choose a new direction. Nanti saya angkat, kartunya nggak kelihatan, ya. Bagaimana di baris tengah? Apa kata malaikat? Apa kata malaikat? Untuk energi di baris tengah, kita tutup. Ada yang terbuka. Oke. Wait. Yes, wait. Bagaimana di baris ikan? Improving her. Oke. Di baris akhir. Ada yang terbuka atau bagaimana ini? Saya ragu there's something bitter. Oke. Kita ambil satu lagi lah, biar saya nggak ragu, ya. Ini ada yang terbuka, loh. Kartuku bolak-balik, ya. Tuh, ya. Get more information untuk yang baris akhir. Oke, teman-teman. Ayo, kelihatan, ya. Untuk yang baris ini, tadi yang dia di sini sadar, ada mata-mata yang memperhatikan. Jika dia menjalin hubungan dengan kamu atau mengungkapkan perasaannya di sini, ada kompromis, kompromi, ya. Karena apa energinya The Hermit? Dia kembali merenung, dia kembali bertanya tentang dirinya sendiri, ke dalam dirinya, ya. Bagaimana jika saya mengungkapkan? Bagaimana jika terjalin hubungan antara dia dengan kamu? Jadi, ada kompromi dalam dirinya. Bagaimana jenis hubungan antara dirinya? Lihat, ya. Memilih new direction ini, ini seperti sebuah pilihan. Jadi, energinya di sini, yang tadi saya bilang, sebenarnya dia bukan tidak suka, dia hanya tidak mau ada ikatan. Karena ini tadi, ada pasangan yang galak di sini. Sehingga di sini, dari angel dikatakan choose a new direction. Seperti ada pilihan-pilihan di sini. Kamu itu seperti sebuah option atau pilihan. Capek di dalam rumah, dia keluar bersama kamu, itu seperti melepas lelah. Oke, ini ada wait yang di sini. Wait kenapa? Karena di sini tadi saya bilang, mungkin orang ini suka, mungkin orang ini ada niat ke depan dengan kamu. Tapi dia sangat-sangat mempelajari sebelum dia mengungkapkan perasaannya. Kenapa dia tidak mau nanti ada penyesalan di kemudian hari. Ketika dia menjalin hubungan yang dalam denganmu. Lalu, improving heart di sini. Ini dia yang energi ngalir saja. Tapi sebenarnya ada kesedihan yang dia rasakan. Ada rasa pengorbanan. Di sini ada seperti improving heart. Ini artinya meningkatkan kesehatan. Kita lebih katakan healing. Jadi, orang ini dengan ikhlas. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesabaran. Apa ya tadi ada fleksibel. Ya, dia fleksibel sekali menghadapi ini. Mungkin kamu sudah menikah atau dia telah menikah. Jadi, energinya melepas di sini. Ya, melepas. Tapi satu sisi tetap dia merasa dia mengorbankan perasaannya. Apalagi yang twin. Ini energy twin ya. Ada energy dia coba healing. Improving heart. Oke. Baris terakhir ini tentang keraguan. Ya, keraguannya kenapa? Karena di sini ada energy twin. Di sini ada energy yang terus ya. Masih dia terus menghayalkan kamu. Memikirkan kamu. Ya, ingin bersama, menua dengan kamu. Mungkin ingin berumah tangga dengan kamu. Di sini ada dari malaikat. Get more information. Dan there's something bitter. Jadi, ada di sini mencari lebih informasi. Ini masuk ke energy buku ini. Jadi, dalam cerita ini ada yang masih cari informasi. Ada yang masih mempelajari. Ada yang masih coba mengenal. Dan di sini ada there's something bitter. Ya, energinya sedih di sini. Ada yang baik di sini katanya. Ya, teman-temanku dalam setiap kejadian buruk. Pasti ada hal yang baik di situ. Oke. Ayo kita letakkan di sini. Jadi, aku udah bacain ini tadi ya. Pentacle. Ada Taurus Virgo Capri. Ini kartu Capri. Kartu Scorpio. Kartunya aku Warius. Dan Pisces. Ya. Jadi, empat elemen ada di sini. Elemen-elemen yang kencang tadi energinya yang kita bacakan. Baik, teman-temanku. Mungkin ini saja ya. Beberapa alasan kenapa mereka tidak mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Yang membuat kamu menunggu-nunggu. Ya. Saya harap ada hal yang bisa kamu petik dari sini. Oke. Teman-temanku. Mungkin ini saja. Saya Nuzulir Aisyah. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi. Menginspirasi. Atau juga menghibur juga boleh. Salam dari ku. Sekian dan terima kasih. Daaah.